Selamat siang anak-anak Selamat siang, Mem Semangat dong anak-anakku, semangat Ayo, selamat siang anak-anak Selamat siang, Mem Walaupun kita terpisah oleh jarak Karena kondisi pandemi COVID-19 Namun kita tetap dekat lewat daring Dan Mem harapkan Anak-anak tetap menjaga kesehatan Tetap menjaga jarak Tetap mencuci tangan, memakai masker Protokol kesehatan tetap Dijalankan agar Anak-anak tetap ada dalam kondisi sehat Sehingga pada nanti kita berada dalam New normal, kita semuanya dapat berkumpul Dengan baik, amin Amin Iya Sebelum memulai pelajaran Di siang ini, sebagai orang Percaya, sebagai orang beriman Kita akan melandasinya Dengan doa Ibu minta satu orang Untuk membawa kita dalam doa Silahkan siapa yang mau bersedia Baiknya kita berdoa Percayaan dan kesehatan kita Berdoa mulai Amin Ya, berdoa selesai Ya, baik Di layar telah tertampil Daftar hadir mata pelajaran Pengelolaan MAIS Tertampil, anak-anak sudah bisa melihatnya? Tertampil, ya Iya, good Jadi itu adalah absen Ya, daftar hadir Anak-anak harus mengisinya lewat link yang sudah membagikan Sehingga itu menjadi bukti bahwa anak-anak telah mengikuti Pelajaran MAIS di saat ini Kegiatan belajar satu Ya, kompetensi dasar 3.11 dan 4.11 Ya, pameran Ya, dan 4.11 yaitu melakukan pemeriksaan lokasi pameran Ya Tujuan pembelajaran, ya Tujuan pembelajaran Setelah mengamati tayangan video Siswa diharapkan mampu menganalisis lokasi pameran dengan benar Memerinci lokasi pameran dengan benar Jadi nanti Ibu akan menampilkan tayangan videonya Ya, tayangan videonya singkat-singkat saja Tidak terlalu lama Jadi anak-anak harus menganalisis Dan memerinci Oh, dari tayangan video ini lokasi pamerannya seperti apa Pelajaran ini yaitu pendekatan saintifik Ya, pendekatan saintifik Dengan model pembelajarannya yaitu discovery learning Model pembelajaran itu discovery learning Discovery learning itu belajar, pembelajaran menemukan Ya, ibu akan menampilkan video Silahkan lihat videonya Sudah bisa mengidentifikasikan Oh iya, lokasi pameran untuk outdoor yang cocok seperti ini Layoutnya, posisinya, cara penataannya Demikian Ya, baik Ya Pengertian lokasi Ya, silahkan ada yang mau membacanya Ya, silahkan Pak Semen Ya Lokasi Lokasi pameran atau dinamakan juga dengan Sinyu adalah tempat atau lokasi yang disenenggarakannya Sebuah event Atau keputusan negeri tenaga terjadah dan transimigasi Sinyu dengan kata lain Bisa dihasilkan dengan tempat atau lokasi disenenggarakannya Produk media tamai Berupa pameran, persensi, seminar, launching, hiburan, konsensi, peneraga, dan sebagainya Ya, terima kasih Pak Tahila Terima kasih ya nak Ya Lokasi pameran ya Nah, jadi lokasi itu Nama lain dari lokasi itu adalah apa anak-anak? Bentar ya Jadi kalau Anda mendengar kata venue Berarti Anda sudah langsung menganalisis atau mengidentifikasi Oh iya Venue berarti dia sinonim dengan kata lokasi Jadi Anda tidak kaget atau tidak heran Apa sih venue itu ya? Jadi venue itu adalah lokasi Nama lain dari lokasi Untuk kegiatan sebuah event atau pameran Ya, baik Ada tiga macam venue Ya, ada tiga macam venue Yang pertama Siapa yang mau bilang? Silahkan Yang pertama Yang pertama residential venue Yang kedua non-residential venue Dan yang ketiga special venue Berarti dia menyediakan apa? Ya, silahkan Fata Akomodasi Menyediakan akomodasi Fasilitas konvensi Dan Iya, pintar Non-residential venue Yang hanya menyediakan fasilitas konvensi Termasuk gedung, pameran, gedung, teater, arena, dan stadium 蒙… Gimana? Ya ya Ya,aky abst user Kemudian special venue Silahkan Item ini dalamnya Okey Yang係 di dalamnya Seperti hedung digung sejarah Musi, kebuk,backs,an, dan gimaran Iya, oke baik. Apakah spesial venue juga ada akomodasi? Iya, baik ya. Karena dinamakan spesial, jadi dia ada akomodasi dan juga ada atraksi. Jadi karena dia khusus. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, ma'am. Tidak ada. Yang saya sudah kirimkan lewat link, Anda kerjakan. Ya, waktu Anda hanya 10 menit. 7. Sementara Feby nilainya 90. Oke. Ibu sudah mengirimkan link evaluasinya? Iya. Itu linknya evaluasi, ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Iya. Ibu sudah periksa. Bobby, 75. Fatahila, 94. Christine, 89. Feby, 92. Elsie, 90. Iya, luar biasa ya. Kenapa Bobby, anakku, apakah soalnya susah ya? Iya, ma'am. Oh, soalnya susah. Jadi tidak bisa menganalisis ya? Iya, ma'am. Oh, ya sudah. Tidak ada masalah. Nanti akan diperbaiki selanjutnya ya di pertemuan yang berikut ya, nak. Baik, ma'am. Oke, ya. Tadi kita sudah belajar sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Saya ingin memberikan kesimpulan. Atau adakah yang mau memberikan kesimpulan? Silahkan. Yang dapat saya simpulkan dari pelajaran saat ini adalah kita dapat mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan lokasi pameran, terus macam-macam lokasi pameran, dan apa saja bentuk-bentuk lokasi pameran, ma'am. Iya, tepat tangan lu untuk Feby. Ya, bagus ya. Ibu senang sekali. Ternyata anak-anak memang fokus mendengarkan penjelasan dari ibu. Jadi kita sudah belajar tentang lokasi pameran dan juga macam-macam lokasi pameran. Minggu depan, kita akan masuk di kegiatan belajar dua. Kegiatan belajar dua yaitu kita melihat langkah-langkah dalam pemilihan lokasi pameran. Jadi diharapkan anak-anak tetap aktif. Baik, selaku orang percaya, setelah kita sudah memulai pembelajaran, dengan doa kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Saya minta Bobby untuk memimpin kita semuanya dalam doa. Silahkan, nak. Tuan-tuan dan Mem, salam. Kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Iya. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.